Pelaksanaan vaksinasi lanjutan yang digelar serentak pada selasa tadi, salah satunya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Usman Dundrung. Vaksinasi diikuti sebanyak 250 orang tenaga pendidik atau guru yang menjalani suntikan untuk dosis kedua. Sempat mengalami kekosongan stok, vaksinasi COVID-19 kembali dilanjutkan pada 13 Juli 2021. Salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi adalah RSUD Usman Dundrung. Kegiatan vaksinasi kali ini masih dihususkan untuk tenaga pendidik atau guru sebagai pematangan kegiatan pembelajaran tatap muka. Vaksinasi diikuti sebanyak 250 orang guru yang mendapat suntikan dosis kedua. Setelah beberapa hari ini mendapatkan kongkosongan vaksin, hari ini puskesmas Mabuun melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Sebanyak 250 orang guru yang dilaksanakan di COVID-19 Center Rumah Sakit Usman Dundrung. Kalau untuk besok belum ada lagi, kami menunggu kabar kedatangan vaksin selanjutnya. Salah satu guru penerima vaksin kali ini adalah Nurjani. Guru DSD Mabuun ini mengaku sebelum mendapat suntikan vaksin kedua, ia melakukan sejumlah persiapan. Hal ini ia lakukan agar saat di meja screening, ia dinyatakan layak mendapat suntikan dosis kedua. Ini sudah melaksanakan vaksinasi yang kedua. Persiapannya apa saja nih? Mungkin, ya yang pertama mungkin saya, yang sini kan selaku guru SD juga, dari suatu sekolah. Yang pertama saya siapkan yaitu harga yang teratur, yang kedua kalau tidur, dan yang ketiga mungkin malam makan lah. Ya gitu juga. Nurjani merasa senang dapat menjalani vaksinasi untuk tahap kedua. Ia pun mengaku lebih percaya diri untuk menjalankan pembelajaran tatap muka di sekolah tempatnya mengajar. Almunawarah, TV Tabalong melaporkan.